Mengawali informasi pertama pemirsa, keberdekaan Republik Indonesia ke-75 dilaksanakan dengan penuh keprihatinan karena dampak pandemi COVID-19. Di Jember, gelaran HUTRI yang sebelumnya dirayakan dengan berbagai kegiatan, kini ditiadakan akibat pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 yang digelar oleh Pemkap Jember pun dilaksanakan sangat terbatas. Hanya diikuti oleh beberapa personil saja seperti perwakilan TNI, Polri, Satpol PP, dan ASN Pemkap. Upacara digelar secara sederhana di Jalan Sudarman di depan kantor Pemkap Jember dan dilaksanakan sangat singkat. Bupati Jember berharap meski di tengah keterbatasan akibat pandemi COVID-19, dirinya berharap masyarakat Jember terus menggelorakan semangat gotong royong dan tidak menyerah akan kondisi saat ini. Khususnya melawan pandemi COVID-19. Saya beringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan kali ini dalam situasi pandemi, namun tidak mengurangi rasa hikmat dan rasa syukur kita. Kita menyelenggarakan sesuai dengan panduan dari pusat bahwa hanya diselenggarakan di Pemkap Jember dan yang lain diselenggarakan secara virtual. Dan rangkaian kegiatan sejak tadi malam seperti tahun-tahun sebelumnya tetap dilaksanakan namun menggunakan protokol COVID-19. Ini adalah saatnya untuk membangkitkan kembali semangat kegotong royongan, semangat kebersamaan, karena kemerdekaan yang kita raih ini adalah perjuangan dan pengorbanan besar dari para suhada, para pahlawan kita. Dalam pelaksanaan upacara kemerdekaan, Senin pagi seluruh peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.